Terima kasih. Fantastic Four. Ini luar biasa boy band yang tampil malam ini. Berumur tapi mukanya boys semua. Ini ada... Disatukan oleh satu hal. Yaitu lingkar perut. Nah kita akan melakukan banyak diskusi. Menghibur pendengar semua. Nah kita akan mulai gimana? Saya imin malam ini. Ya malam ini kita semua harus prihatin ya. Banyak sekali masalah-masalah yang muncul di tanah air. Terutama kekerasan para perempuan. Akhir-akhir ini Meraja Lela. Saya kira kita bincangkan sambil asik-asik boy band. Tidak nanyain masalah toilet nih ke Mas Erik. Itu masalah sebangsa juga tuh toilet. Apa? Gimana? Toilet udah lewat. Sudah ini yang lagi tren sekarang stadion. Oh iya. Boleh boleh saya ceritakan stadion. Boleh gitu. Ya sudah kita mulai dari mana nih? Kita menyapa pemirsa sekarang. Karena salah satu keunggulan acara radio ini adalah menjawab. Kita akan menjawab barempat ya. Menyelesaikan masalah atau menjawab masalah? Kita minta komentar para pemirsa. Pemirsa dipersilakan. Bukan pemirsa. Kita yang baca. Oh pendengar. Oh iya. Pemirsa di TV. Pemirsa di TV. Pendengar di radio. Pencoblos di TPS. Yes. Jadi oke kita bacakan pertama. Nanti kita respon ya. Dari masuk pendengar setia Matanajwa FM. Ada Asep dan Ujang di Majalengka. Bertanyanya begini. Saya sekarang bekerja sebagai buruh nih. Dengan upah pas-pasan. Gimana cara yakinin mertua bahwa saya calon menantu yang pas. Soalnya saya agak minder dengan saingan-saingan saya. Soalnya kalau saya nabung dulu. Kayaknya bakal lama-kelamaan untuk ngumpulin modal buat menikah. Apa nasihat kita buat Kang Ujang dan Kang Asep? Mungkin Mas Anies. Kalau dia bilang udah calon menantu yang pas. Jadi rumahnya pas. Gajinya pas. Mobilnya pas. Pendapatannya pas. Kayak baju berarti ya. Kayak baju. Terus bilang gini. Dulu ya. Waktu Bapak Mertua wangkit mulai kan juga dari nol. Saya juga meririk nol. Tapi insya Allah nanti. Kalau udah perjalanan. Semua indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Kira-kira gitu. Saya emin nasehat buat Ujang Asep. Ya yang paling penting nikah itu tergantung niatnya. Inamal amalu biniat. Kalau niat kaya ya cari suami yang kaya. Ini kan Asep dan Ujang. Iya gitu ya. Istri berarti. Berarti. Dia sebagai calon suami minder kira-kira gitu. Tapi betul Bapak niat itu yang paling pokok. Sehingga kalau niatnya ibadah. Niatnya untuk kebaikan. Saya kira Rizky akan selalu datang. Mengalir lah ya. Mengalir dengan bahan. Kang Erick nasihat buat Ujang Asep yang masih minder katanya. Ujang Asep garis tangan tiadang tahu. Bapak saya itu kawin lari sama ibu saya. Orang miskin. Alhamdulillah jadi pengusaha. Oh ini true story ini. True story. Umur 10 tahun sudah merantau. Kawin lari di GBK. Hah? Di toilet. Jadi percayalah. Ujang Asep. Kalau memang niatnya baik. Ya laksanakan dengan baik. Habis itu bekerja dengan baik. Yang namanya garis tangan kita adang tahu. Tujuk. Oke berikut pertanyaan kedua. Mas Tani silahkan bacakan. Ya ini ada pertanyaan dari Jose Cicersone. Salam dong buat pendengar setia Matanajo FM yang diperantauan. Baik yang kuliah maupun yang kerja. Tetap semangat ya. Pertanyaannya. Saya ini punya bakat rebahan yang sudah akut. Bakat rebahan yang sudah akut. Salahkah kalau saya meminta sukses ke langit? Dan bagaimana cara menghapus bakat alami ini? Bakatnya rebahan. Bakatnya rebahan. Gimana tuh? Caimin. Caimin dulu. Ini banyak nasihat agama ini cocok buat Caimin. Kalau bakatnya sarugannya masih jelas. Bakatnya rebahan. Rebahan. Tiap lihat bantal langsung tidur. Ini tergantung pada niatnya lagi-lagi. Niat lagi. Benar. Kalau memang niatnya itu malas. Ya ini yang memang harus dikasih pelajaran supaya nggak malas. Tapi kalau niatnya memang istirahat untuk lebih baik. Kalau saya punya usul gini. Begitu bangun pagi. Kasurnya diangkat, dipindah. Diletakkan posisi vertikal sampai nanti malam. Jadi nggak bisa rebahan. Jadi kalau pengen rajin gampang. Kasurnya diangkat, taruh berdiri. Dikeluarin. Bawa lagi kalau malam. Habis itu jamin. Sepanjang hari nggak bisa rebahan. Insya Allah sebesar. Kang Erick jawab apa? Yang suka rebahan. Cari pekerjaan yang sesuai dengan rebahannya. Sekarang ini era digital. Jadi dengan rebahan aja bisa bikin uang. Itu yang game online. Itu bisa dapet uang sekarang. Tapi dia juga tanya gini. Gimana cara menghapus bakat alam ini? Nah. Dia pengen nggak rebahan? Apa kang solusinya? Olahraga. Solusi selesai rebahan selamanya. Ya berpulang ke Rahmatullah. Selesai. Oke berikut Pak Erick. Ya. Pertanyaan ketiga. Kita bacakan. Ini ada Wirsad Hafidz. Mau titip salam buat Pak Ganjar. Nah. Kita sambungin aja Pak Ganjar. Coba. Coba kita tes. Kalau Mas Ganjar yang ini top ini. Tapi kalau di radio itu susah verifikasinya. Susah ya. Orang bisa suara beda. Bukan mungkin bisa salah. Coba kita tes dulu. Halo Mas Ganjar. Kalau betul ini Mas Ganjar Gubernur. Siapa nama istrinya? Ayo yang tebak dapet kaos. Kalau nanya balik nanya. Tapi kita punya feeling karena suaranya sangat ngebas. Populer lah. Populer. Populer. Pasti ini Mas Ganjar. Silahkan Mas Ganjar. Ya Mas Ganjar. Ini ada pertanyaan dari Wirsad Hafidz. Mau titip salam buat Pak Ganjar di Jawa Tengah. Sekalian tanya. Kenapa cowok kalau ketemu cewek selalu benerin rambut? Itu cowoknya punya rambut. Coba cowoknya botak. Mau benerin apa dia? Itu Mas Erick. Enggak soalnya kalau benerin motor kelamaan. Apalagi benerin stadion. Susah juga bener juga. Mas Ganjar ini mau titip salam tidak? Mas Ganjar mau titip salam sama siapa aja di studio ini? Ayo siapa aja. Oh iya buat para pendengar sekalian. Saya mau titip salam buat Bu Yayu, Bu Endang, Bu Tuti yang ada di Wonosobo, ada di Pekalongan. Biasanya kayak gitu ya kalau di desa-desa ya. Selamat mudah-mudahan sudah masak dan bajunya sudah di setrika serta sudah nyuci semuanya. Kok yang disapa perempuan semua mas? Kan Desember hari ibu. Oh hari ibu. Tadi yang disebut kayaknya gadis-gadis bukan ibu. Oke Mas Ganjar nanti kita lanjut diskusi kepada seluruh pemirsa. Kita sudahi dulu siaran di Matanajua FM malam ini. Dan Mas Ganjar jangan kemana-mana ada diskusi lanjutannya. Tetap semangat dengan grup kita ya. Beli mobil antik hasil jual motor. Kami ini adalah The Fantastic Four. Saya ada pantung buat Erik Thohir. Boleh? Boleh. Oke. Pas lahir langsung minum teh anget. Cakep. Kang Erik Thohir cakep banget. Bismillah komisaris. Terima kasih telah menonton.